Hei, masih di channel gak jelas yang kerjaannya masak-makan, masak-makan, tapi ngarep kurus, apalagi kalau bukan, Sinta Huang. Ya, makasih banget buat yang udah klik video ini. Dan buat yang baru datang, salam kenal, aku Sinta. Ini channel yang kerjaannya masak-makan, masak-makan, tapi berharap kurus. Makanya ini channel gak jelas. Ya, hari ini ya, sesuai dengan judulnya, Spaghetti dengan Kearifan Lokal. Spaghetti dengan Kearifan Lokal, bumbu pecel. Jadi kalau makan nasi pakai bumbu pecel itu sudah biasa, kalau makan mie, mie goreng gitu, terus kamu kasih bumbu pecel, itu juga biasa. Makan bihun, di bihun goreng gitu, kasih bumbu pecel, itu juga biasa dan enak banget ya. Makan mie, bihun, nasi, kasih bumbu pecel itu udah pasti enak, enak, pasti enak. Nah, sekarang Sinta bakal kombinasikan dengan Spaghetti. Ya, jadi nanti Spaghetti, atasnya Sinta guyur pakai bumbu pecel, habis itu kasih sedikit kecap. Ini nanti kelihatan jatuhnya tuh kayak bumbu batagor gitu. Bumbu batagor. Ya, kurang lebih semacam itu. Tapi yang pastinya ini bumbu pecel. Kalau bumbu batagor sendiri, Sinta gak tau apakah bahannya semuanya sama atau gimana. Sinta gak tau, Sinta taunya cuma masak makan-masak makan ya. Gak pernah masak batagor guys. Semoga di video selanjutnya Sinta bikin batagor ya, dengan bumbu pecel. Jadi batagor sesat. Ya, kita langsung aja ini. Bentar banget, ini gak lama-lama. Jadi ya. Ya, untungnya kita makan. Ini Sinta memang bikinnya porsinya kecil ya. Karena kalau misalkan dengannya ini tidak enak. Jadi ya, gak bumbu aja gitu. Ini seksi banget sih sebenarnya. Seksi banget kan. Katrina GF aja lewat. Wah, aroma pecel itu gak pernah bohong. Pasti enak. Kalau gak enak, ya bikin gak pinter. Peace. Ini sudah pedas ya. Ini banyak potongan cabainya di sini. Potongan cabai dari bumbu pecelnya. Tidak. Tidak. Ini banyak potongan cabai. Hmm. Hmm. Wah. Hmm. 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 kombinasi internasional dan lokal hmm hmm eh face ini enak banget spagetnya lokal tuh ternyata enak-enak banget wah jadinya seolah-olah bikin dikit oh semua habis eh hmm hmm ini kita panganan opo ini eh enak temen cah wah 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 hmm 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 Hai nah spagetnya tuh cuman direbus dikasih bubuk pucel bisa enak ini coba jadi pengen nambah anjir aku nggak nyaga sih bakal seenak ini aku takutnya tuh rasanya tuh bakal tabrakan gitu lho bakal kayak berantem ternyata ini perpaduan yang pas banget sesederhana ini loh menu yang enak gitu cuman spageti kasih bubuk pucel Wah ini bener-bener kearifan lokal yang nggak pernah bohong likmatnya ya seriusan kalian harus cobain ini enak banget soalnya jadi kalau kalian mau coba spageti dengan varian rasa baru cobalah dengan spageti dengan kearifan lokal ini oke ini luar biasa ah tau-tau habis aja gitu kan ya sekian dulu ya video hari ini ya spageti dengan kearifan lokal ya makanan buku poikilah enak tenan mesalah ya like comment subscribe buat kalian yang mau aja yang nggak mau nggak papa kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye